Oke, sebenarnya ini menarik ya, apalagi kan dengan kemunculannya Starlink, bisa di bilang ini lawan ya, lawannya dari Starlink ya? Betul, 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 bukan dari Lemesan ya, tentunya dari anak bangsa, yang dari anak bangsa untuk bangsa kita sendiri. Bisa di-spil nggak Pak internetnya apa itu Pak namanya? Oke, Bapak Lendra Santoso, betul ya Pak ya? Betul, Andri. Gimana kabarnya Pak? Baik, baik, Andri. Biasanya dipanggil apa Pak? Lendra Andri. Lendra, oke. Pak Lendra ya? Lendra Andri, oke. Terima kasih sudah mau bergabung di Sima Tupang TV. Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di Sima Tupang TV, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Karena kita hari ini akan membahas mengenai teknologi, seputar teknologi yang bisa dibilang modem ya, modem untuk internet. Jadi kita akan mengulas apa saja, apa itu teknologi yang terbaru. Bisa dijelaskan Pak, kelihatannya hari ini. Oke Andri. Kegiatannya ngapain aja Pak? Kegiatan hari ini banyak Andri. Tentunya terschedule ya. Oke. Ada yang harus visit ke customer, harus ada visit ke TIC. Oke. Dan masih ada yang lainnya lah di luar itu. Terus, kan Bapak kan sekarang lagi terjun di dunia bisnis internet ya? Iya. Itu dimulai tahun berapa Pak? Baru Andri. Kami baru bergabung itu di awal Januari Andri. Januari 2024 ya? Oke. Jadi berawal dari Desember, sebetulnya Desember ada teman yang sharing dan info. Akhirnya kok cocok ya bisnis internet ini, kok dibutuhkan semua orang. Dan enggak, enggak apa ya, enggak ketinggalan waktu gitu. Sehingga kita memutuskan, ya sudah lah, ini sesuatu potensi yang bagus. Bisa dispil enggak Pak internetnya apa itu Pak namanya? Internetnya namanya Trend. Trend ya Pak? Trend. Bentuknya kayak gimana Pak? Seperti ini Pak ya? Seperti ini, ini kan ada dua macem ya. Ini namanya Trend Global. Oke. Modelnya Saku yang seperti Android. Pocket ya? Yang satunya nama yang seperti ini ya, Trend Global. Dia bentuknya seperti Pocket. Lanjut. Nah itu ada Trend Global, ada Trend Home. Trend Home itu dia seperti kayak router ya? Router seperti biasanya. Oke. Seperti yang pada umumnya, cuma lebih fleksibilitinya, dia tampak able kalau Trend Home. Oke. Bisa jelaskan Pak? Trend itu buatan dari mana Pak? Trend buatan dari Indonesia, Neri. Tentunya dari anak bangsa, yang dari anak bangsa untuk bangsa kita sendiri. Indonesia bagian mana Pak? Indonesia bagian timur deh, tepatnya di Surabaya. Oh berarti Trend ini dia buatan dari Wong Aret, Surabaya berarti ya? Waduh, berarti ini buatan Indonesia. Nah, cintai produk-produk Indonesia. Oke Pak. Sebenarnya ini menarik ya, apalagi kan dengan kemunculannya Starlink, bisa dibilang ini lawan ya? Lawannya dari Starlink ya? Betul, Neri. Keren, keren, keren. Bisa jelaskan nggak dulu nggak Pak? Dari segi fisik dulu deh ya, kita akan bahas dari segi fisik Trend. Ini bahannya terbaik dari apa Pak? Ini... Kayaknya plastik ya Pak? Plastik ya. Tapi tidak mengatakan plastik itu, Neri. Jadi ada Faber-nya juga. Dia belum NFC ya Pak ya? Belum. Belum NFC ya? Belum. Belum ya? Terus... Ini dia ada tombol on-off. Di sini tempat charge-nya Pak ya? Nah ini untuk charge, Neri. Charge-nya tapi dia sudah USB Type-C. Iya, Type-C. Terus, saya lihat ini bisa jadi modem juga ya Pak ya? Bisa jadi, Neri. Itu untuk modem. Nah, jadi ini selain sebagai modem, bisa jadi powerbank juga ya? Betul, betul, Neri. Karena di sini ada slot 1 USB ya? Iya, betul, Neri. Terus di sisi sebelah sini, ini kayaknya tombol volume ya Pak ya? Itu volume. Betul. Nah volume ada di situ. Jadi, seperti ini sisi-sisi tampilan dari global trend ya? Betul, betul, Neri. Oke. Kalau misalnya nih Pak, ada yang mau? Iya. Pesan ke siapa Pak? Itu nggak bisa langsung beli di mana-mana, Neri. Jadi ini belinya melalui personal. Nggak ada di marketplace gitu Pak? Nggak ada. Oh, gitu. Jadi ada di keperizinannya, penuhannya hanya persen-persen. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli, berarti langsung hubungi ke Bapak ya? Boleh, boleh, Neri. Oke. Kita bahas trend dulu ya Pak ya? Iya, silakan. Pak, bisa tolong di jelasan nggak? Trend ini dari tahun 2008? Trend berdiri dari tahun 2018. Trend dari tahun 2018? Awal mula trend ini diciptakan, karena apa Pak? Karena apa ya, Neri? Kita melihat dari publik ya, dari umum. Jadi misalnya, contoh Neri, orang sudah tahu jenis modem, atau provider, orang dari depan semua lah. Cuma di sini kita lihat, satu orang itu kadang-kadang memakai 2-3 provider loh. Nggak cukup satu loh Neri. Jadi mereka, saya lihat, punya provider A, B, dan C. Kan nggak oke juga. Bahkan ada produk handphone yang sudah rata-rata, satu handphone, dua SIM card. Iya. Nah, bahkan ada lagi yang nambahi sampai tiga SIM card. Nah, untuk menghemat itu, mending pakai trend. Karena trend itu kasarannya seribu provider dalam satu guna. Satu untuk semua? Satu untuk semua. Jadi nggak perlu beberapa SIM card ya, atau beberapa alangganan dari sekian provider gitu kan. Oke. Apalagi ini kalau misalnya keluar negeri, tanpa harus roaming. Nah, selama ini kita melihat kebutuhan masyarakat, contoh misalnya. Nggak usah jauh-jauh, misalnya orang umroh. Umroh kan harus sebelum umroh, harus beri SIM card dulu lah dari negeri. Kadang harus lapor untuk roaming dan sebagainya. Nah, dengan trend kan kita mengefektifkan gitu kan, mengefektifkan proses-proses tersebut sehingga lebih simpel. Oke, misalnya orang yang harus, misalnya nih temen nih, temenku yang ada di Belanda. Nah, dia dari Belanda kadang-kadang ke Swiss, kadang-kadang ke Jerman. Kan itu sebenarnya satu arah, tapi dia ribet. Harus memakai SIM card ini, harus nganti ini kan, dan sebagainya. Begitu dia beli trend dari Indonesia, dia pakai di Belanda, dia keliling ke seluruh negara yang ada di Eropa, dia tanpa harus ribet-ribet ganti-ganti nomor. Nomornya tetap satu, tetapi trend yang akan menyesuaikan BDS-BDS yang ada di negara tersebut. Oke, jadi... Ini satu-lima satu negara, Andri. Jadi ini, trend ini dia diciptakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama orang yang suka berpergian ke luar negeri ya. Betul. Jadi, daripada kita istilahnya ganti-ganti kartu, dijadikan satu. Betul. Biar bisa mengefisienkan pengguna dan tidak merepotkan. Apalagi dia dalam bentuk pocket ya. Iya, benar. Oke. Selain lebih praktis. Terus, kedua juga ada yang trend. Misalnya, kalau misalnya kita lagi daerah terpencil, kita ada yang kendaraan dari sinyal. Mungkin dari sinyal itu kita mengilami pakai forefeder A, gitu kan. Betul. Nah, di daerah itu, penduduknya bilang, aduh, sinyalnya sulit. Tapi begitu kita datang, ternyata di situ yang bagus provider B. Oke. Nah, dengan singkat, dengan apa namanya, dengan trend ini, kita sudah hambat dengan sinyal yang bermasalah. Lebih praktis dong, Pak Pak? Lebih praktis. Lebih praktis dan efektif. Ini dia pilihan warnanya ada warna apa aja, Pak? Ada dua aja, Nri. Apa itu, Pak? Buning sama merah. Oke. Kita membahas mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di dalam trend ini. Stay tuned, ya. Jadi, ini bentuk trend-nya, Pak. Oh, oke, Nri. Ini trend, Nri. Unik, Pak. Unik, ya? Iya, jadi saya penasaran gitu loh. Penasarannya, Nri? Pertama, yang bisa dibentuknya, dia kayak lebih praktis gitu. Terus kedua, full screen gitu kayak touchscreen. Oh, oke, oke. Saya lihat ya, Pak, ya? Unik, ya? Iya. Ya, kan, Nri? Siap. Oke. Kalau saya lihat ini mirip-mirip kayak Android, cuman fiturnya lebih ke modem, ya, Pak, ya? Betul, Nri. Ini kalau Nri lihat segilas, seperti handphone, ya. Betul. Dengan handphone, ya, ukurannya sama, ketebalannya hampir sama. Sebetulnya, ini modem, Nri. Oke, tetapi tidak sekedar modem. Jadi, di sini ada beberapa fitur yang ada di dalamnya. Oke. Jadi, secara joknya, ya, kalau misalnya orang suka traveling, atau yang membutuhkan lengkap, tidak sekedar hanya modem, itu ada di sini. Ini pakai SIM card, Pak? Enggak pakai. Oh, jadi pakenya apa, Pak? Langsung, langsung, begini langsung. Oh, berarti pakai ini ya, kayak satelit, ya? Satelit juga, jadi dia pakai dengan BTS. Oh, BTS, oke. Pak, kita akan bahas fiturnya, Pak, ya. Oke. Jadi, saya lihat, berarti ini user interface-nya, dia nggak bisa digeset kiri-kanan, ya? Hanya ini, ya, tampilan awalnya, ya? Tampilan awalnya, ada di sini semua. Oke. Pak, ini trend, tuh. Artinya apa, Pak? Kalau ini ditekan trend, di dalamnya akan menjelaskan apa itu trend. Oke. Kalau untuk trend, kayak Viser? Kalau trend itu, kan, seperti trend, ya. Jadi, di dalamnya itu, kenapa? Di dalamnya itu, ini tadi saya bilang untuk orang yang senang traveling. Nah, di dalamnya itu bisa melihat untuk tiket-tiketing, mana ya, ada promo, ada tiket promo, dan sebagainya. Oke. Oh, berarti ini cocok banget, ya, untuk orang-orang yang suka berpergian, gitu, ya? Betul banget, Nri. Apalagi ke luar negeri, ya? Ya, betul. Jadi, ini juga link di 151 negara. Terus, saya lihat, ini ada translator, nih. Ini, ya, kita, kalau misalnya ke satu negara, deh. Anggap aja kayak Arab Saudi. Iya. Bahasa Arab, nih. Iya. Ini, ya, translatornya berdasarkan ketikan atau bisa suara, Pak? Oh, langsung suara, Nri. Oh, jadi kita, kalau misalnya pencet translator, cuma gini doang, bisa langsung. 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 Jadi, misalnya kita bilang, Nri, misalnya penjualnya, setiap pembelinya. Saya mau tanya, harganya itu berapa? Nah, yang Nri terima, Bahasa Indonesia. Terus, dia menjawab, bahasa, mohon maaf, misalnya, Bahasa Chinese. Dia menjawab, harganya 150, saya terima. Saya terimanya, Bahasa Indonesia, 150. Saya menawar-menawar, ada di situ. Jadi, tidak sekedar hanya beberapa bahasa, ya, di situ ada 151 bahasa. Berarti, dia, kalau kayak di HP, kan dia cuma ketik, ya? Kalau ini, dia bisa, voice comment, ya? Voice comment. Voice comment. Jadi, nggak pakai. Uh, ada juga exchange rate, ya, Pak? Ini apa, Pak? Itu, kan, untuk siapa teman-teman yang bisa hobinya falas dan sebagainya, bisa langsung controlling. Oh, karena ini memang tujuannya untuk orang yang berpergian pulau negeri. Betul. Jadi, kalau misalnya, nih, orangnya pengen lukar duit. Betul. Ke suatu negara itu. Cuma, dia nggak tahu berapa kursenya betul. Bisa lihat di sini, Pak? Saya langsung lihat di situ. Misalnya, saat ini ada di negara ini, bisa langsung lihat kursenya di sini. Nah, kayak hari ini berapa? Keren banget, Pak. Iya. Betul banget. Terus, ada maps lagi? Maps juga. Jadi, dia juga, kan, saya bilang tadi, kembali lagi ke traveling, saya traveling. Nah, dia di posisi mana? Atau mau menuju ke posisi mana? Oke. Jadi, bisa dilihat di Google Maps itu. Terus, ini more untuk obat ini lebih ke arah settingnya, Pak, ya? Yaitu settingnya yang ada di dalam modem ini, Andri. Oke, Pak. Bahasanku, Pak. Hotspot? Hotspot itu dia untuk, misalnya, hotspot. Ada berapa hotspot yang akan dipanggil. Oh, berarti ini dia kayak HP, ya? Kita bisa melihat username wifi kita, apa namanya, sama passwordnya. Dan siapa yang akses siapa, ya? Betul, betul banget, Andri. Seperti itu. User manager fungsinya nggak tahu lho? User manager sama, Andri. Jadi, nanti kelihatan, kita user managernya, nomornya berapa ada di sini. Misalnya, ada teman user managernya berapa. Oh, oke. Pahamlah. Kalau blog police? Blog police, kalau kita sudah memberikan banyak, ya? Misalnya, Andri, pada saat ada acara, wah, bagi-bagi pakai punya aku aja. Ini kan bisa bersepuluh. Nah, Andri pakai sepuluh. Tiba-tiba sepuluh pakai semua. Nah, suatu saat, Andri akan ke lain tempat, ketemu mereka-mereka lagi. Kan sayang, mereka mungkin bisa link. Nah, bisa Andri blokir lewat sini sebentar. Untuk efisiensi, ya? Efisiensi juga, terus untuk penghematan baterai. Oke, paham. Kalau user protection, ini fungsinya betul, Pak? Nah, kalau data user protection itu, fungsinya untuk membatasi data. Jadi, supaya data itu tidak terlalu over. Oke. Jadi, kita akan ada tombol on-off. Misalnya, kita mau menghemat data, tinggal klik on. Untuk menghemat pemakaian, Pak, ya, Pak? Oke, untuk menghemat pemakaian, juga. Oke, lanjut, Pak. Network Optimation. Itu untuk mengoptimasikan, Andri. Jadi, misalnya, untuk memastikan sinyal ini kuat apa enggak, untuk memperkuat atau memperjelas, ada di tekan tombol. Oke, lanjut. Untuk Select Network, ini fungsinya betul, Pak? Yang mana Andri? Select Network. Oh, oke. Itu untuk melihat jaringan-jaringan yang ada di sini. Misalnya, ada 4 jaringan. Jaringan mana yang terkuat? Itu ada di situ. Cuma di sini ada manual, ada yang auto. Saran saya, di sini ada pilihan auto. Bilihan yang auto. Jadi, dia akan memulai otomatis sinyal yang terkuat di situ. Location? Location biasa, Andri. Kita ada di mana. Biasanya orang-orang bingung posisi di mana. Atau kita mau menuju ke mana. Limit untuk pembinaan bahasa, lock screen untuk tampilan pengunciannya, update untuk pembaruan data. Pembaruan. Di sini, Pak, ya. Saran saya, kalau update, pasti nanti akan muncul. Kalau Andri misalnya buka ini, akan muncul update. Tekan aja update. Supaya dia terupdate terus. Kontak information ini, dia untuk informasi. Betul, nih. Informasi yang ada di device ini. Oke. Username untuk menamain device ini juga, ya, Pak? Ya, biasanya orang yang bingung. Namamu, apa usernamenya? Ada di situ. Battery protection ini untuk membatasi? Membatasi pemakaian baterai. Mau hemat atau enggak ada di sini. Outlaw untuk melihat? Keterangan yang ada di device ini semua. Oke. Cukup lengkap ya, Pak, ya. Tadi ini aja, Pak. Ada perlu lagi, ini ada yang kekurangan, nih. Satu. Di sini ada iklan. Nah, nanti bagi pemakai trend, apa namanya, bonusnya memasang iklan free di sini. Dan bisa dilihat oleh pengguna trend seluruh Indonesia. Jadi free. Jadi bisa, kan Andri, misalnya punya usaha apa, bisa buat logo yang oke, bisa dipasang di sini dengan lebih, tanpa ada biaya apapun. Dan bisa dilihat semua pemakai atau penggunaan trend yang ada di Indonesia. Oke. Oke. Dari sekian mengenai pembahasan trend, saya rasa sudah cukup rinci, Pak, ya? Oke, Andri. Sudah siap. Oke. Mungkin ini trend merupakan produk baru, ya, karena dari tahun 2018. Cuman, bisa dibilang ini trend bisa dijadikan saingan untuk si Starlink. Iya, betul. Apalagi, trend adalah produk buatan dari Indonesia. Jadi bisa dibilang Indonesia pun gak kalah sama produk luar. Cintailah produk-produk Indonesia. Betul ya, Pak, ya? Betul, Andri. Setuju, Pak. Oke, Bapak Rendra. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Selalu. Semoga kita bisa silaturami, ya, Pak, ya. Sama-sama, Andri. Terima kasih. Oke.